Hai selamat datang di Bung Tomi channel jangan lupa subscribe like dan sebar video ini agar Bung Tomi channel semakin berkembang sedikit memberikan informasi kepada teman-teman yang sudah hadir di Bung Tomi channel kantor hukum Muhammad Tomi Adrianto sh melayani jasa pengacara atau advokat konsultasi dan bantuan hukum kantor hukum ini menangani berbagai perkara yaitu perkara pidana cerai gugat cerai talak sengketa waris sengketa tanah hak asu anak perkara perusahaan somasi pembuatan dokumen penting perkara ketenaga kerjaan perkara utang piutang dan perkara hukum lainnya bagi teman-teman yang membutuhkan bisa menghubungi nomor WA-0857-1367-0987 selain itu teman-teman bisa menghubungi melalui DM dengan mengunjungi Instagram pengacara Bung Tomi Yayasan Masjid Menara dan Makam Sunan Kudus YM3SK menggelar pameran batik kudus di gedung menara kudus Kamis tanggal 17 Februari tahun 2022 pameran tersebut bagian dari upaya melestarikan warisan budaya asal kudus ketua YM3SK M Najib Hasan mengatakan selain pameran pihaknya juga menggelar seminar rangkaian kegiatan tersebut bagian dari peringatan Tasis Masjid al-Aqsa Menara Kudus mulai dari 13 hingga 20 Februari dengan tema jejak kudus kota empat negeri Najib mengatakan batik kudus bukan sekadar batik yang ikonnya Menara Kudus atau Parijoto saja harus ada yang menggali secara filosofis sehingga ada makna yang berhasil diperoleh dari batik tersebut kata Najib perihal teknis membatik kata dia di kudus tidak jauh beda dengan batik-batik di daerah lain hasilnya lah yang kemudian membedakan misalnya lanjut dia pada corak batik kudus lawasan memiliki perbedaan dengan batik yang lain dari situlah kemudian muncul identitas batik kudus jadi bukan hanya ikon tapi corak yang monggo nanti ini dikembangkan dari corak dasarnya seperti corak lawasan di kudus banyak sebenarnya seperti ada batik dongpaso dan lain-lain inilah yang harus dimodifikasi dan dikembangkan lagi katanya dalam kesempatan ini ketua TPP kakak kudus Mawar Hartopo berkesempatan mengunjungi pameran tersebut dia meminta kepada generasi muda supaya turut serta melestarikan batik hal itu bisa dilakukan dengan memakainya memakai batik tidak melulu terlihat tua sekarang banyak anak muda yang memadu padankan batik sehingga terlihat modis katanya sekian dahulu dan terima kasih bagi teman-teman yang sudah menyaksikan video konten dari Bung Tommy Channel sampai jumpa lagi di video-video konten dari Bung Tommy Channel selanjutnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati